Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi sama gue Justin Matthew Di sini, di channel yang main fashion, hair style, dan art style Pasti dari antara kalian Banyak yang bingung Dimana sih caranya bisa mendapatkan wajah yang lebih Bersinar, berkilau Wajah yang lebih sedikit jerawatnya Wajah yang sehat Wajah yang lebih tampan Pasti kalian cowok-cowok juga pengen kan Tapi, ada juga cowok yang bilang Ngapain cowok skincare Cowok gak perlu skincare, itu mah hal-hal cewek Banyak yang membuli cowok seperti itu Seharusnya, kalian gak boleh Membuli cowok seperti itu Palingnya sama cowok Karena skincare itu bukan hanya diperlentukan untuk cewek Karena yang punya kulit, itu kan Cowok juga punya kan Masa lo gak punya kulit di muka lo? Nah, makanya, lo juga perlu merawat kulit yang ada Di wajah lo Kalau lo gak merawat kulitnya Ya pastinya bakalan berjerawat, berminyak Dan berbagai macam kendala pada kulit wajah kalian Akan datang pada kalian Oleh karena itu, hari ini gue akan menjelaskan tentang bagaimana caranya Untuk merawat kulit wajah kalian Sebagai pemula yang baru tahu tentang perawatan wajah Yuk langsung aja kita mulai ke yang pertama Yang pertama adalah Sebelum kalian membeli produknya Kalian harus cari tahu dulu Apa sifat wajah kalian Tipe wajah kalian Apakah wajah kalian itu yang berminyak Atau wajah kalian yang super kering Atau wajah kalian yang memang sensitif Pokoknya di dalam skincare itu Kita harus mengetahui dulu Karena kalau kita salah menggunakan produk Kita bisa mengibatkan kekacauan juga pada kulit wajah kita Ada bahan-bahan yang cocok dengan kulit kita Ada juga yang tidak Untuk mengenai ini Gue sendiri juga masih perlu banyak belajar Jadi kalau misalnya kalian sudah lebih berpengalaman dan tahu Kalian bisa share di komentar ya guys Yang kedua adalah Untuk mendapatkan kulit wajah yang baik Kalian juga harus perbaiki diet kalian Dari pola makanan kalian Kalau kalian doyan makan goreng-gorengan Nah itu kan berminyak Kalian harus kurangin Karena itu akan menyebabkan Mudahnya datang jerawat pada kulit wajah kalian Nah ada yang bilang juga bahwa Produk kacang-kacangan dapat meningkatkan jumlah jerawat dalam wajah Kalau itu Sebenarnya masih perlu penelitian juga Entah kenapa Kalau gue makan kacang Itu gak bernampak apapun pada kulit wajah gue Tapi kalau misalnya ada orang yang alergi Mungkin gak bisa ya Nah kalau kalian gimana Nah setelah langkah pertama dan langkah kedua Kalian sudah ikuti Yang ketiga Kalian temukan produk yang cocok buat wajah kalian Misalnya Produk-produk yang ada di pasaran Kalau misalnya kalian sudah cocok menggunakan itu Wajah kalian makin berkilau Makin bersih Jelawat kalian makin berkurang Kalian bisa lanjutkan Tapi kalau misalnya kalian Tidak ada perubahan Kalian bisa Research lagi produk-produk yang lainnya Supaya kalian bisa temukan produk yang tepat Kedepannya gue akan Nge-review produk-produk perawatan wajah Siapa yang setuju Kalau kalian setuju Kalian like dulu video ini Kalau like-nya tembus banyak Ntar gue bikinin video-produk yang gue pake Sendiri Atau daily skincare rutinnya gue ya Yang keempat adalah Ini adalah wajib menggunakan sunscreen Karena Apalagi Jakarta yang panas Kalau kalian suka beraktifitas di luar rumah Wajah kalian pasti akan terpapar sinar matahari Yang panasnya itu akan merusak wajah kalian Pertama Sinal ultraviolet pada matahari itu Dapat membuat kulit kalian terbakar Menjadi lebih gelap Dan memiliki banyak Flag-flag hitam Ini akan membuat kalian menjadi Cepat tua dan keriput juga Oleh karena itu Kalian harus menggunakan sunscreen Agar melindungi diri kalian Wajah kalian terutama Dari sinar ultraviolet yang jahat itu Kalau kalian berjumur pada pagi hari Itu masih gak masalah Tapi kalau siang bolong Nah kalian benar-benar perlu pakai sunscreen Yang kelima adalah Exfoliate Seminggu 1-2 kali Exfoliate itu apa? Exfoliate itu adalah Kalian menggunakan produk yang memiliki butiran-butiran halus Kalau kalian pernah tuh pakai sabun cuci muka yang ada butirannya Nah kalian bisa gunakan produk itu untuk exfoliate mulut kalian Tujuannya adalah untuk membuat Mengeluarkan kotoran-kotoran dan sel kulit mati yang ada di muka kalian Supaya muka kalian lebih segar, fresh, dan lebih sehat Yang terakhir adalah Siapa sih yang gak gelisah kalau ada jerawat di muka? Tangan ini pasti bandel Pengennya nyubitin, kopekin jerawat yang ada di muka Nah ini jangan kalian lakuin Karena tangan kalian kotor Dan kemungkinan besar banyak mengandung bakteri-bakteri Yang kalau kalian pencet akan memperparah jerawat itu Dan apabila kalian menyentuh bagian wajah kalian yang lainnya Akan membuat muka kalian semakin kotor, kusam Dan akan menimukan jerawat-jerawat baru di muka kalian So sekian dari video hari ini Bila kalian menyukai video ini Kalian bisa like video ini Bila kalian gak suka juga gak apa-apa Kalian boleh klik tombol dislike-nya Dan jangan lupa juga buat subscribe di channel youtube gue, Jason Matthew Dan pencet bell notifikasinya Supaya kalian selalu terupdate video-video terbaru Dari gue Dan kalian juga bisa follow gue di instagram Di Di sana gue banyak sharing mengenai Men's fashion, hairstyle, dan lifestyle So that's for today Thank you for watching And I'll see you next time Bye